Bank Indonesia mencatat surplus anggaran sepanjang tahun 2017 5,28 triliun rupiah anjelok 70% dibandingkan 2016. Berdasarkan laporan keuangan BI penurunan surplus terutama disebabkan turunnya penghasilan bank sentral yakni dari 60,51 triliun rupiah pada 2016 menjadi 52,45 triliun rupiah. Surplus anggaran didorong pos pelaksanaan kebijakan moneter yang turun menjadi 51,62 triliun dari 59,78 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan dari pengelolaan sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan makro pudensial serta pendapatan lainnya tercatat naik. Seperti diketahui sebelumnya Bank Indonesia telah mengintervensi pasar falas maupun pasar surat berharga negara dalam jumlah cukup besar. Akhir Desember 2017, BI menambah likuditas sekitar 17 triliun rupiah untuk menstabilkan rupiah.